Intro Kembali di Detroit Become Human Jadi di episode sebelumnya itu Jericho nya akhirnya ketahuan ya teman-teman ya Dan sudah diserang oleh pihak kepolisian Manusia ya berhasil Menyerang Jericho dan Dihancurkan ya Apa Jericho nya itu dibom Dan Kayaknya berhasil lolos sih Marcus berhasil lolos Pasti ini Marcus jadi berhasil lolos Kemudian Kara itu kayaknya juga lolos Kita gak tau kabar dari Luther Nah ini sekarang kita mainin Marcus Nah ini Marcus tuh kayaknya kembali ke rumahnya Carl Cernyata Carl nya masih hidup ya Setelah terakhir Carl itu kan waktu itu Carl nya itu kejadian waktu Anaknya tuh Leo Mati ya Secara gak sengaja itu dibunuh oleh Marcus Terus Marcus memarikan diri dan Udah gak ada kabar lagi dari Carl Nah ini akhirnya Carl Kembali ke rumahnya Eh sorry Marcus kembali lagi ke rumahnya Carl Apa ini Gak bisa Oh Ini rekamannya apa Leo ya Keren ya Bentuknya kayak hologram gitu Di masa depan itu Pesan Ini burungnya masih ada nih Waktu itu kita ngasih Makan ya atau minum ya Kita sebaik jalan-jalan dulu Lihat-lihat Nostalgia Jadi dulu kita pernah kerja disini Ini Apa ruang makannya Gak ada apa-apa disini Ada yang bisa di Ah itu Oh main piano Gak misalnya ya Terus yaudah yuk keluar Apa itu Buku Carl pastinya di kamar ya Di lantai atas Carl Ini ada lukisan Lukisannya Carl Abstrak-abstrak lukisannya Aku gak Gak tau soal lukisan Masih sehat gak ya Si Carl ya Dulu waktu terakhir kali Kita ketemu Carl Kan dia agak sakit ya Dia minum obat juga Ini Ini lukisannya yang waktu itu Kita ngukis Si Carl ngukis bareng kita itu ya Lo gak salah Siapa kamu? Siapa kamu datang ke dalam? Aku harus melihat Carl Carl tidak melihat sesiapa Kau harus pergi Kita gak boleh ketemu Carl Iya betul kan Aku gak yakin Dia bisa berbicara Sampai ketemu Saya sangat lemah Si Carl Oke kita coba Nemui Carl dulu Iya itu dia Carl Gue suka usah dipasang Ingen Kayak alat-alat juga Marcus Hey Aku harap kamu datang Aku sangat menyukai Carl Kamu gak tau Berapa banyak Aku menyukai Apa yang terjadi Aku aku sangat cahat Lu Seluruh dunia ified Seluruh dunia Aku mencoba cara melakukan hal yang benar Aku mencari jawaban Aku Sebenarnya Aku cuma menemukan keadaan dan kecayaan world is ruled by fear Marcus fear of others fear the future it's like me too old it's time for damn advice oh what should I do Carl they're killing people I don't want to answer violence with violence but tell me what choice do they give being alive is making choices between love and hate between holding out your hand or closing it as a fist I don't have any easy answers Marcus you have to accept the world as it is or fight to change it jadi kita harus menerima keadaan atau kita harus melawan pilihnya yaitu oh kita saja ke anak sama kau nah 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 in ini siapa ini, oh ini di kumpulan seriko ya kan serikonya udah hancur dulu berarti sekarang pindah tempat nih dimana nggak tahu nih ya itu isinya hancur semua ini apa Markus ya udah kembali kesini ya udah kembali kesini Markus suruh apa nih kita talk to your people, apologize to Kara decide Connor's fate oh oke berarti kita harus ngomong sama Kara minta maaf sama Kara kenapa ya minta maaf kenapa ya, oh mungkin nggak bisa ngasih itu paspor ini ngomong kemana oh ini siapa ini oh ini North situasi mereka bilang mereka nggak mau mengambil risiko dengan devian jadi mereka menghubungkan orang kita dan mengambil mereka ke kamp untuk penghubungan dalam beberapa jam kita akan berlindungi hmm bun apa sistemmu, status? aku oke oke aku nggak ngasih itu terluka ternyata apa yang bisa terluka ternyata apa yang bisa terluka ternyata kamu harus memikirkan orang kita dulu ini apa yang terluka ternyata apa yang terluka ternyata jadi baik aku penuhi Jika kamu pilih, saya akan mengikuti kamu. Saya bersama kamu, Marcus. Jika kamu pergi, saya akan pergi. Saya pikir kamu selamat tinggal bersama kami. Saya salah. Kamu harus tinggalkan kota ini sehingga kamu masih bisa. Terima kasih keluar dari sini adalah semua yang terjadi sekarang. Kita harus menemukan bus terakhir. Kita masih ada kemungkinan untuk melakukannya. Jadi Kara tetap ingin keluar dari perbatasan. Keluar dari Amerika. Semua bergantung pada Marcus ya. Jadi kayak semua membebankan semua beban itu dipundak Marcus. Connor, mana Connor? Connor? Oh, itu kayaknya di sana. Oh, ini Josh. Eh, bener ya, namanya Josh ya? Iya, Josh. Marcus. Kalau itu bukan untuk kamu, saya akan melakukannya. Dengan kamu, saya akan melihat orang-orang yang membunuhnya. Kamu dan saya tidak selalu setuju, tapi saya tahu. Kita bertahan untuk yang sama. Apa-apa yang kamu memilihkan, saya akan melakukannya, Marcus. Ya, Josh. Ya, semua. Semua kayak... Aduh, semua itu membebankan pada Marcus. Beban berat di pundak Marcus. Terus... Eh, ini Connor. Mana Connor? Ini ya. Hai, Connor. Itu salahku. Mereka menurutkan untuk menemukan Jericho. Saya benar. Saya harus menurutkan bahwa mereka menggunakan saya. Saya benar. Saya minta maaf, Marcus. Saya bisa memahami kalau kamu memutuskan tidak mempercayai saya. Anda adalah salah satu dari kami sekarang. Tempatmu adalah dengan orang-orangmu. Ada beberapa android di pembinaan Cyber Life. Mereka menurutku. Kalau kita bisa memutuskan mereka, mereka mungkin akan membunuhkan kami dan mengubahkan kekuatan kekuatan. Anda ingin mempercayai Cyber Life Tower? Connor, itu... Suicide. Mereka mempercayai saya. Mereka akan mempercayai saya. Jika sesiapa mempercayai Cyber Life, itu saya. Jika kamu pergi ke sana, mereka akan membunuhmu. Ada yang tinggi. Mereka mempercayai saya. Tetapi, mengatakan statistiknya, ada peluang untuk kekuatan yang tidak mungkin akan terjadi. Jangan hati. Jadi, si Connor itu kan masih dipercaya oleh Cyber Life ya, tempatnya Amanda itu. Jadi, si Connor itu ingin membajak Android-Android yang ada di Cyber Life. Karena di Cyber Life itu kayak pusatnya Android ya, tempat dibikinnya Android. Jadi, di sana itu sangat banyak Android. Jadi, akan memberikan banyak kekuatan kalau semua Android-nya itu bergabung. Jadi, harus hati-hati sih, tapi sih. Mereka mempercayai kami di kamp sekarang, sedang disuruh. Pada saat datang untuk membuat pilihan. Satu yang sangat baik, bisa mempercayai masa depan kita. itu, kita mempercayai masa depan kepala mereka. Aku akan tetap kekuatan kepala untuk melawan kekerasan. Karena itu, menurutku tidak akan ada hasil. Jadi, kita harus kekuatan kepala untuk melakukan demonstrasi. Aku tahu, aku tahu kamu semua marah. And I know you want to fight back But I assure you violence is not the answer here We are going to tell them peacefully that we want justice Northnya turun terus And if not, others will take our place and continue this fight Are you ready to follow me? Okay, we already have a strong strength So, we have to do it in my opinion So, it will not have a result All of them are going to kill Marcus So, if we stop the pressure and the pressure There are all of them in my opinion If we win, we will win Lawan para manusia Nanti, utuh-utuhnya para manusia akan kembali Menyusun kekuatan untuk bales dendam lagi Aduh, kenapa sih ini? Sorry, teman-teman Ini, oh, presidennya kayaknya di White House All electronic communications are restricted And I have granted enhanced powers to our security agencies In addition to these measures All androids must be handed over to the authorities immediately Temporary camps are being set up in all our major cities To contain and destroy them I am now asking all civilians to cooperate with the authorities And rest assured that everything in our power is being done to guarantee the security of our nation Please 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 A convoy Michael Cobalt is reported missing Army weapon stores are also set to within ROBS Can you confirm these reports? I have no information on that at this time Madam President As the leader of the deviant has been apprehended The deviant that is known as Marcus has not been located yet But we will soon track it down and neutralize it Oh, jadi akan dicari ini Si Marcus ya Please Over here please Eh Madam President Madam President Madam President Eh, public opinion Madam President Public opinion seems to have become increasingly favorable to the deviant Particularly since they've adopted a peaceful approach How do you feel about this? Public opinion is one thing The security of the state is another These deviant are dangerous And my highest priority is to protect the American people Please Jadi kayaknya kita tetep dianggap manu ya Tetep Walaupun kita Ehm Mengalakukannya secara damai Tapi tetep dianggap berbahaya sih Yang mana ya? Bingung aku Ehm Intelligent Life Many believe that androids are a new form of intelligent life Do you have any comment? That's ridiculous Next question please 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 Is it true that androids make up 60% of the armed forces? Is our army still able to ensure our homeland security? We neutralized all military androids the second their reliability came into doubt We have called the national guard for reinforcement Our armed forces are fully operational and are able to ensure our homeland security Thank you Tentara Amerika Sudah siap ya Siap untuk mengamankan negara Oke ini Siapa ini? Kara kayaknya Kan Dia Oh bukan oh ini Connor Connor Kayaknya loh ya Dia kan ingin menerobos cyber life Untuk Ehm Membajak para android yang ada di cyber life Ya betul sekali Connor Connor model 313248317 I'm expecting Identification successful Oke Ya betulnya kita memang masih dipercaya Belum ketahuan kalau kita itu Sudah berpihak ke Marcus ya Belum ketahuan sih oleh MND dan Cyber Life Kerbangnya keren ya Kerbangnya keren ya Lagi musim salju ini Di Amerika kota Detroit ya Di kota Detroit Itu kayaknya tuh gedungnya tinggi banget tuh Wih keren gedungnya Berapa lantai Gila tinggi banget Bisa sampai Oke kita lihat seberapa banyak android yang ada di Cyber Life ini Katanya tuh bisa Ehm Memberikan sebuah kekuatan untuk Jericho Follow the guard Follow the guard Wah kita dikawal Hati hati Bisa aja kan Jebakan Batman Bisa aja Ehm Udah pada tau Tunggu tunggu Ada sesuatu yang bisa di Kerjakan disini Gak ada oke Follow the guard aja Jangan saya ini di jebak Connor Ternyata 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 udah ketahuan Ya ini kita send Jangan menurut Jangan ketat juga tuh banyak Ehm kayak tentara-tentara Bersenjata Tepatnya keren sih tapi sih berarti ini tempat yang kita bisa ngobrol sama MnD disini kali oke kita ke kiri iya nih kayaknya kita sampai sudah dikawal ini menurutku kok kayaknya kita sudah ketahuan kita ke warehouse nah kita dibawa ke gudang kan wah iya nih kayaknya nih mungkin kita mau di eksekusi disana mungkin hey jangan mencoba itu oh salah oke kita harus ke agent 54 level sub 49 ya 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 sekarang kita ke kara ini kayaknya mestinya kara iya betul reach the bus terminal tinggal 20 menit wah kita dikasih waktu 20 menit kita harus cepet piece terakhir ngapain Alice kamu baik-baik aku benar-benar kering lihat aja ya biar gak kedinginan kasihan si Alice iya dia kan Detroit eh kok aduh Android si Alice kan ternyata Android juga jadi di non aktifkan aja biar gak kedinginan tidak nyangka tidak nyangka aku ternyata si Alice ternyata Android juga saya kira saya kira manusia ternyata ada juga ya Android anak-anak robot anak-anak ada pistol nah kita harus ambil nih pistol ya ayo ambil kara buat jaga-jaga buat jaga diri ya pick up aja lah ambil-ambil ayo cepetan tinggal 20 menit kan gak keburu bisnya keburu berangkat selesai kita harus bisa ke segera ke perbatasan ayo 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 wow mulai sudah banyak penjagaannya kita harus terus pergi kalau kita mau menemukan bus itu Hai kotanya sudah mulai apa enggak kondusif ya jadi sudah mulai banyak penjagaan Wah susah nih jadi kita harus sembunyi-sembunyi harus melewati semua penjaga itu sleep pas soldier oke cepet-cepet-cepet benar-benar kita harus tunggu dulu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu Hai masih high-risk Oke oke low-risk pelan-pelan-pelan eh ya sini low-risk harus hati-hati nih eh itu eh itu luter ya Wow mau ditembaknya kita bisa help him Alice the soldiers are everywhere you can't just leave it they're going to kill ya ya harus save luter dah coba deh ok let's go Oh tarah gimana tapi Hai tarah gimana nih I just want to go home my wife is expecting me and we're going to order to check all the 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 approach lowly oke oke bagus bagus ayo cepetan saya bayar ngomong iya iya cepetan iya iya cepetan gak usah bayar ngomong bagus bagus ayo 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 waktu sudah mepet benar masih iris nanti tunggu sampai loris dulu tunggu 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 aduh iya iya bisa gak ketahuan kayak gitu suara langkahnya jelas harusnya ketahuan deh eh tunggu 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 masih iris iya iya masih iris tunggu tunggu gini waktunya jalan terus ya kayaknya masih jalan sih yang 20 ayo 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 oke oke bagus bagus wah kita seharusnya sudah lolos dari para penjaga masih ada penjaga lagi masih ada penjaga lagi kita punya pasport ini harusnya oke tapi kalian tidak tahu mungkin kita harus mengambil detour dan menghindari risiko kita hampir di masa kita bisa mengingat bus ya atau mungkin lebih aman tunggu tunggu kita harus pilih rute eh bus last aduh sebentar sebentar sekarang ini berapa menit lagi sih 9.50 eh kalau ini detour safer 11 menit aduh enggak bisa teman enggak keburu kayak detour safer 11 menit ini 39.50 berarti kita harus sini sini deh enggak tahu lah semoga bisa semoga bisa kita enggak ada enggak ada pilihan lain enggak keburu kalau lewat sana nah emang teman apa tanya ya enggak benar teman teman eh Kamu tahu bahwa ada penyakit? Keputusan tak bisa keluar sejauh-jauh-jauh-jauh. Kamu pergi kemana? Saya akan mengambil bus di seluruh kawasan. Keputuskan anak-anak saya di tempat yang aman. Sehingga hal berhubung. Dia mengharap sesuatu. Keputuskan. Semuanya baik-baik saja. Kamu baik-baik saja? Dia mengharap sesuatu. Ada sesuatu yang salah? Dia sakit. Dia sakit. Maafkan saya. Tapi kita harus berhubungi. Ada keadaan di sekolah-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh. Kamu harus pergi ke rumah. Terima kasih. Hey, tunggu sebentar. Dia tahu, Kara. Mereka akan mati kami. Jangan lakukan apa-apa, Luther. Mereka akan mati. Mereka akan mati. Mereka akan mati Alice. Kamu menolak ini. Terima kasih. Ada yang satu. Tidak ada. 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 Kita akan datang ke Anda. Tidak ada. Ada sesuatu yang terjadi di Detroit, Madam President. Tidak ada. 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 berlife yang dari Connor tadi kayaknya emang cuma ada 100 kita kira-kira 100 orang aja sih, tadi si North kan ngomong itu ya itu ya depan tuh ya, itu kayak campnya mereka ini kayak ada tindak-tindak itu iya betul, saya sampe ini iya itu dia jadi kita suruh menyerah kalau nggak akan ditembak kita masuk terus aja selama kita damai banyak fotografer kita tak mau konfrontasi kita berkongsi kita berkongsi berkongsi saya berkongsi bergerak sekarang kita akan menyerang kita akan menyerang kita akan menyerang kita akan menyerang semua androids yang menyerang di kamp dan menghentikan semua agresi terhadap kita kita berkongsi kita tidak akan menyerang ke violen tapi kita tidak berkongsi sampai kelihatan kita sampai kelihatan kita berbentuk kita berkongsi publik opini nya sudah naik terus ya jadi kayak mungkin masyarakat mestinya akan berpikiran positif terhadap kita ya jadi karena kita protesnya itu secara damai oke maju wah masuk terus lah pokoknya maju terus wah banyak banget yang kena tembak wah resen are you gonna open fire on unarmed protesters oh iya akhirnya mereka menantai baannya ya michael kita lebih dari 100 meter dan eventnya berkongsi saat kita berbicara kita akan terus terus mengembangkan update live joss douglas channel 16 michael kembali kemu marcus apa yang kita lakukan sekarang kita berhenti selama yang kita bisa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oh dia membawa sandra oke oke bagus 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 ya 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 bagus bagus wah iya ini banyak banget android nya convert android berarti kita harus oke oke banyak banget android nya ini bagus nih buat apa buat kekuatan biar menambah kekuatan dengan jari ku oke 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 ya betul di comfort oke ya betul di comfort wah ada Connor berarti kita sudah apa ya kayak model Connor nya sudah di putus satu lagi Connor yang lain belum ter doktrin pikirannya masih dikontrol oleh Cyberlife aduh udah penuh teman kita harus cari tiket dimana find a way to live apa yang kita akan lakukan find tiket dimana ada tiket tunggu-tunggu kita harus cari tiket ini Taro mereka jangan bergerak eh find tiket dimana ada tiket Oh. Nah, itu tiketnya. Ayo, ambil, ambil. Oke, dapat, dapat. Saya minta maaf. Oh, Tuhan. Saya sangat minta maaf. Saya benar-benar. Tidak. Saya tidak percaya. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Anda sepertinya kehilangan mereka. Apakah Anda memiliki kelihatan yang baik di belakang Anda? Mereka tidak di belakang saya. Tidak ada di belakang saya. Tidak ada. Maaf. Anda tidak berjaya melihat belakang yang berada di tempat, kan? Tidak ada tiket bus kami. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Oh. Oke, jalan-jalan. Mereka akan mati karena kami? Tidak, tentu saja tidak. Sudah aman dululah, naik dululah. Kasian juga sih sebenarnya keluarga yang ketinggalan itu. Tapi mau bagaimana lagi? Kita juga butuh. Ya, pas banget. Tepat banget. Di menit terakhir. Begitu kita masuk, langsung berangkat bisnya. Oke, sekarang kembali ke Marcus ini. Di Hart Plaza. Kita membuat kayak ini. Kayak camp kecil-kecilan ini. Sudah semakin sedikit Androidnya. Ini bergantung sama si Connor. Untuk apa membawa tambahan amunisi Android. Reinforce barricade. Atau kita suruh. Membuat barricade. Ayo, tolong saya. Ini ya pakai mobil ya. Hey, tolong saya. Setahun. Setahun. Ini bisa saja. Untuk melewati. Seperti. Tapi, untuk mencoba. Ini bisa. Nah, bisa. ah percuma sih menurutku enggak tahu nih teman-teman, kira-kira bisa berhasil enggak ya apa ini support your people, send message to jurnalist oke, jadi kita harus memberikan semangat untuk orang-orang, orang-orang kita maksudnya banyak orang-orang yang telah menyerang, manusia tidak ada masalah untuk orang-orang yang berbeda banyak yang terdembak juga tadi mana lagi nih ini apa nih aduh maja lah, enggak penting lah mana lagi nih ini periodnya, kita nyalain api-api dulu sana juga, lah tuh, pada kedinginan kayaknya, langsung mendekat sama api apa itu oh oh belok gitu ya kita harus pastikan mereka tahu apa yang terjadi free we want freedom terus cek soldier position sekarang kita kemana nih tunggu eh sana masih banyak oh oh itu ada itu dinyalain dulu apa apinya biar enggak pada kedinginan mana sih ya mana laki nih oh disana masih banyak banget tuh hmm mereka menyerang ke tempat semua dari kami telah membunuh itu mungkin aku aku takut aku... aku tidak mahu berhenti hmm eh inspire kita disini karena kita tidak mau merasa kemahannya kemahannya karena kita lebih banyak daripada apa yang mereka katakan itu apa yang orang kita mati, kan? itu sebabnya kita disini mana laki nih dateng bendernya juga ologram ya keren sih keran semuanya serbau ologram terus hai 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 terus-terus ke disana masih banyak tuh kita ngomong-ngomong North dulu Hai semuanya Hai I guess it's better than nothing humans position the attack non-assist ah regret Tidak iya sih jadi lebih baik tadi tidak sama sekali sudah sekarang cek soldier position oh kayaknya disini itu dia sudah siap para tentaranya sudah siap semua mereka tidak berhenti di sana apa yang akan kita lakukan kalau mereka menyerang? resist itu saja yang kita bisa lakukan do you think Connor ada kemungkinan untuk melakukan ini? kita hanya bisa berkata pada kita Marcus Marcus, datang kelihat oh siapa yang ini Marcus come to talk to you Marcus come on you have my word you won't try anything don't go it's a trap they want to get you out in the open don't go Marcus I'm on ark Marcus I just want to talk reviews ya saya tidak ada apa-apa lagi yang berkata free our people then we'll talk I came here to negotiate is that what you want? oke saya perlu dengar apa yang akan ditawarkan dia dan itu kesempatan yang saya harus mengambil oke ini negosiasi teman-teman biasanya sih gagal sih biasanya ya jangan percaya deh jangan percaya deh not afraid i'm not afraid to die if i have to give my life for what i believe in then i won't have lived in vain you can be free Marcus to live among the humans you can have what you've always dreamed out the lives of your people all you have to do is say the word review saya salah i'd rather die here and betray my people well you just sign your own death warrant oke jadi tetap tetap ya kita tetap pada keputusan awal jadi dia cuma menawarkan kayak gitu menurutku itu jebakan juga sih apa yang dia bilang? iya ini kayaknya akhirnya perang segera dimulai dan kita tidak takut kalau kita harus mati hari ini kemudian kita akan mati semuanya wah sudah mulai teman-teman kita sudah bom sudah dilempar bom oke teman-teman mungkin segitu dulu untuk video kali ini nanti selanjutnya akan kita sambung di episode selanjutnya jadi sudah semakin seru ini sudah mendekati akhir jadi pastikan kalian ikuti terus subscribe jangan lupa juga tekan tombol like kalau kalian suka video ini komen di bawah dan juga share ke teman-teman kalian thank you for watching and see you in the next video bye-bye bye-bye Terima kasih telah menonton!